Prinsip ilgkada menurut saya yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara. Supaya agar tidak main-main bahwa okelah Desember 2020, tapi ini yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimum terhadap semua pihak. Bukan hanya penyelenggara, tapi juga masyarakat dan peserta. Menurut saya bisa saja dikumpulkan. Satu gelombang, satu gelombang, jadi jangan semua 50 ribu itu. Kalau didatangi satu persatu, takutnya masyarakatnya akan terganggu. Ada juga sekarang masyarakat yang sudah buat pelang. Saya tidak menerima tamu karena pandemi COVID-19. Bahkan sudah pukul portal, komplek ini tidak menerima tamu. Sudah repot kan? Itu tantangan penyelenggaraan ke depan untuk verifikasi faktual tahapan ini. Kemudian ketersediaan kerangka hukum yang adaptif, tetapi akuntabel dalam pasangan pilkada. Ya boleh, ada pilkada, kerangka hukumnya harus ada. Terus perlindungan kesehatannya harus dijelaskan dalam aturan hukum tersebut. Dan juga harus adaptif terhadap jika ada kasus-kasus yang khusus, spesifik yang terjadi di lapangan. Dan juga akuntabel, jangan sampai nanti mentang-mentang pandemi COVID-19, yaudah nggak usah ada verifikasi faktual, sistemnya ya comot-comot satu-satu saja. Yang penting performanya selesai, ya itu jadi masalah itu. Nah itu yang tidak kita inginkan. Kemudian dengan adanya perlindungan keamanan, adanya alat perlindungan diri bagi penyelenggara, maka harus ada dukungan anggaran dan logistik yang cukup dan tepat waktu. Saya selalu bilang ke mahasiswa, harus Anda tahu ketika Anda milih seseorang, pemilu itu memang tidak berdampak langsung pada diri Anda. Tapi dia akan menentukan nanti salah satunya adalah anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, anggaran pendidikan. Jalan tambah rusak, Anda bisa protes. Karena Anda milih orang, Anda milih bupati yang bersangkutan. Ini dua tahun tidak ada pembangunan jalan, kita buka sama-sama di Musrembang misalnya. Mahasiswa GPN itu dilibatkan di Musrembang. Untuk saya perlu, Musrembang itu musyawarah perencanaan pembangunan terbuka seharusnya. Ini dibahas oleh mahasiswa di bahasa ini. Jadi ketika sampai ke tingkat nasional, itu anggarannya ya bisa untuk semua dan kita bisa mengkritisi. Nah, apa potensi yang kita akan hadapi teman-teman ketika ada di pandemi COVID-19? Pelanggaran hak pilih. Ini DPT nih. DPT saya harapkan kemarin kami minta, DPT itu beberapa kali perubahan. Kenapa? Karena Bawaslu menginginkan DPT itu tetap sebagai daftar pemilih tetap. Bukan daftar permasalahan tetap. Tiap pemilu masalahnya itu lagi, itu lagi. Capek lama-lama kita ini. Nah, ke depan seharusnya dengan undang pemilu, ada nonsisminduk sistem administrasi pendudukan yang dikelola bersama antara Kemendagri atau Dirjen Dukcapil dengan KPU. Ini harus ada. Teman-teman dapat KTP itu tidak sulit. Untuk pelanggaran hak pilih, nah dengan aneh pandemi COVID-19, nanti KTP-nya dipersulit. Masuk ke DPT dipersulit. Nah, itu dia PR-nya. Kemudian calon warga yang punya hak pilih, kadang-kadang rumahnya itu dipasangin ini, pagar yang tinggi-tinggi penyelenggara kan susah juga. Kemudian yang berhadapannya adalah yang elit-elit itu loh. Elit-elit itu loh. Yang kita berhadapannya adalah dengan ART-nya, asisten rumah tangga. Bukan dengan yang bersangkutan. Padahal yang mau kita data adalah yang bersangkutan. Bahkan kadang-kadang ada tulisan di depan rumahnya. Awas ada anjing galak. Oh repot itu. Dikejar-kejar kita. Pengalaman penyelenggara ada yang dikejar itu. Assalamualaikum. Wah udah. Tari semua penyelenggara. Kenara bias dan kawan-kawan bahaya juga kan. Jadi harus ada juga pengertian dari masyarakat. Bahwa nanti ada daftar apa? DPT, mutarlih DPT. Jadi Pak RT dan kawan-kawan itu bisa, bisa meng-sosialisasi kepada para warganya. Kemudian penyalahgunaan uwenang calon petahana. Nah ini politisasi bansos. Saya enggak tahu laporan dari Kaltara sudah masuk atau belum tentang politisasi bansos. Apakah kemudian pandemi, apa, bantuan sosial kepada warga yang terhadap pandemi COVID-19 ditempeli calon pasangan apa? Ditempeli gambar pasangan calon. Nah itu ya enggak boleh. Masalahnya, kita tidak bisa melakukan upaya pidana atau administratifnya. Kenapa? Karena ada batasan waktu 6 bulan sebelum penetapan calon. 6 bulan ini, karena begitu ditunda, ini dianggap repot. Kecuali ketika 15 Juni KPU membuka kembali, nah kita sudah punya alasan untuk itu, untuk pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Sekarang kita lakukan rekomendasi. Atau himbawan kepentusangkutan atau teguran. Agar kita tidak melakukan itu. Dan kemudian kita menyurati kementerian dalam negeri. Untuk apa? Karena yang bisa menindah itu adalah kementerian dalam negeri sebagai pembina pemerintahan daerah, sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Ini bisa diproses oleh kementerian dalam negeri. Dan sudah ada beberapa bupati yang diproses oleh kementerian dalam negeri. Money politik. Sekarang yang enggak sulit adalah money politik dengan ya menarik nanti. Ini bocoran ini. Bang Yahya ini bocoran Bang Yahya. Kedepan kampanye itu katanya mau pakai daring. Oke kampanye pakai daring. Sekarang pertanyaan sama teman-teman. Kalau teman-teman ini biasanya masuk kalau lebih tidak mengeluarkan dana, gampang. Masuk kafe kan. Sekarang kafe pada tutup kan. Kafe kan ada wifi-nya. Atau di rumahnya punya wifi, alhamdulillah. Enggak ada masalah. Tapi yang enggak punya wifi, masyarakat kita enggak punya wifi, pasti harus pakai pulsa. Pakai zoom-zooman begini, ada duitnya. Kalau pakai pulsa, sekitar 100-150 ribu. Sekitar 2 jam kalau tidak salah. Saya menghitung dulu pernah. Karena ada wifi di rumah itu down. Jadi 2 jam saya pakai zoom. Tiba-tiba paket saya berhenti. Waduh, paket 200 ribu hilang. Kenapa? Untuk pakai zoom. Harus ini paket lagi. Nah, berarti atas 100-200 ribu yang harus disediakan. Gimana caranya memberikan ini kepada peserta kampanye? Nah, itu PR juga bagi kami. Dan kemudian sengaja kan dilebihin. Nah, 100 kan biayanya dikasih 200 ribu. Kan 100 ribunya manipolitik jadinya. Nah, itu dia. Itu PR bagi kita dalam menangani ini. Nah, kami menyuruh di KPU. Bagaimana kita ini? Dulu saja, pada saat kampanye terbuka saja, pemberian uang transport dalam bentuk voucher. Kalau di Jawa, SPBU-nya menerima voucher banyak. Di Kaltara saya yakin jarang menerima voucher itu. Jadi jarak antara dia ke SPBU itu sama dengan biaya vouchernya. Berapa liter itu pasti. Kalau di Kaltara kemungkinan bisa saja. Bukan yang Tarakan ya. Tarakan kan itu dekat dengan minyak. Walaupun anda daerah minyak, tapi SPBU juga terbatas kan. SPBU juga jaraknya pasti agak berjauhan. Nah, si orang yang peserta kampanye apakah ke SPBU dulu, abis ke SPBU baru. Nah, itu juga PR. Kami, menurut kami dipatok saja. Berapa sih biaya yang paling ini? Rp50.000 atau Rp30.000 diberikannya dalam bentuk uang. Saran kami seperti itu. Rp30.000 dalam bentuk uang. Karena bisa Rp30.000 ini sekitar 4 literan ya. Untuk biaya kampanye ini ada masalah. Untuk biaya transportasi. Namun, yang dikasih biaya itu yang peserta kampanye. Kan ada dugaan agak-agak nakal sedikit di tim kampanye. Dikasihnya peserta kampanye. Pas kampanye terbuka, di sekelilingnya dikasih juga. Padahal mereka bukan peserta kampanye. Mereka nggak pakai motor. Dikasihnya bahkan lebih. Rp100.000. Nah, itu yang kami awasi. Nah, itu gambaran manipolitik ke depan. Bagaimana? Dalam bentuk, nanti ada jaringan juga, ada OVO, ada ITOL, MONEY, IMANI. Nah, itu hati-hati itu. Kami sedang melakukan beberapa terobosan untuk mengawasi isian ITOL dan IMANI. Kemudian, kampanye tidak sesuai aturan. Di pelanggaran netralitas ASN TNI Power ini yang kita waspadai bersama. Kalau ASN sudah bermain, jadi repot. Bahaya kalau sudah ASN, mainkan. Repot itu. Repot ke ASN. Kemudian, politik saya sara. Dan juga pelanggaran. Nah, terakhir ada pelanggaran profesionalitas dan integritas penyelenggara. Apa yang paling mungkin? Yang paling mungkin adalah ketakutan penyelenggara. Jadi, tidak maksimal dia. Pengawasannya tidak maksimal. Takut kena COVID. yaudah Pak, saya mantel dari belakang saja, jauh sekitar satu kilo. Gimana ngambil gambar satu kilo kalau mengawasin? Oh, saya tidak ngupat roli Pak, takut terkena COVID. Saya di kantor Panuas Cam saja, working from office katanya. Tapi, gimana polanya Panuas Cam itu kerjanya di kantor? Itu kan sudah jadi permasalahan profesionalitas. Panuas Cam kerjanya di lapangan. Kantor itu laporan. Sudah sore ke kantor boleh. Tapi ketika kemudian malam-malam ada pembagian sembako gratis di mana-mana, dia harus kerja ke lapangan jam 12 malam. Alasannya, mohon maaf Pak, ketakut kena COVID. Repot itu. Nah, itu sudah ketakutan penyelenggara nanti. Ini yang kami takutkan juga terjadi di teman-teman pengawas. Jadi, kami sedang mendorong mereka agar COVID ini bisa dihindari dengan alat pelindung diri yang cukup. Dan kita harus sehat juga. Kalau tidak sehat, jangan masuk kantor, jelas. Tapi jangan sampai juga tidak masuk kantornya seminggu pada alasannya sakit terus-menerus. Saya repot juga itu. Kadang-kadang punya pengalaman, ada orang stres pengawas. Pengawas ada yang stres. Jadi, dia itu sekitar dua minggu. Apa? Dua minggu itu ada di tengah ladang, tengah sawah. Ngungsi di tengah sawah, dia tidur di tengah sawah tersebut. Karena pada saat jadi majelis, itu diancam sama tim kampanye. Majelis sidang, majelis sidang penyesalan sengketa, kalau tidak salah, diancam sama tim kampanye. Akhirnya dia sembunyinya di tengah ladang. Itu tidak profesional. kami marahin betul dan kami ajukan ke DKPP. Kemudian ada juga yang begitu sidang, karena stresnya, diopnamo tujuh hari. Kita punya pengalaman seperti itu. Ada yang diopnamo tujuh hari. Akhirnya kita yang bersangkutan, tidak kita lanjutkan, yang menjadi bawas lu. Karena dulu jadi panuas. Pada saat jadi panuas, ini sudah tidak baik. Karena begitu di demo lah, itu gemeter. Dia kira demo itu biasa-biasa saja. Rupanya bukan aktivis kan, bukan alumni GPN. Jadi begitu di demo, itu badannya keringetan, masuk rumah sakit. Ada seperti itu? Ada. Kalau teman-teman GPN kan biasa mendemo dan di demo mungkin. Di demo ke depan, kalau sudah misalnya Pak Rahmat jadi Bupati, sudah biasa di demo nanti. Biasa saja. Harus biasa untuk di demo. Biasakan untuk kemudian, ini hal yang biasa. Jangan kemudian Anda menganggap sebagai suatu ancaman sendiri. Nah, itu dia beberapa hal yang mungkin akan terjadi teman-teman. Jadi, sekarang Mbak Waslu, dalam penanggungan langgaran misalnya kami membuat terobosan, klarifikasi bisa melalui video conference. Tapi dengan syarat yang bersangkutan mau. untuk menghindari pertemuan physical distancing yang lebih baik lagi. Jadi, bisa klarifikasi untuk penanggungan langgaran. Kemudian, untuk sidang, sengketa, itu bisa dilakukan secara video conference. Kecuali pembuktian. Karena tahapan pembuktian itu memerlukan pemeriksaan alat bukti yang lebih, harus di depan mata biasanya. Nanti Bang Yahya bisa, karena agak sulit pembuktian, kemudian harus pakai daring itu. Di beberapa, di beberapa kasus di pidana, mungkin di pengadilan negeri sudah ada yang pakai daring. Sudah kita lihat yang pakai daring. Tapi pembuktiannya tetap, tetap melakukan persidangan di tempat, di pengadilan setempat. Jadi, di Bawaslu juga demikian. Pembuktiannya akan di kantor Bawaslu dengan catatan sesuai dengan protokol COVID-19. Demikian, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menangani pengawasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ada program Bawaslu namanya Forum Warga. Kalau teman-teman GPN ingin mengetahui Bawaslu lebih dalam apa, misalnya Form A1, Form A2, bagaimana penanganan pelanggaran dilakukan, teman-teman bisa mengundang teman-teman Bawaslu Provinsi Kaltara bisa datang ke tempat teman-teman atau di video conference juga silahkan. Kami membuka betul waktu buat teman-teman semua, karena kami tahu pemuda adalah salah satu tiang bangsa ini. Terima kasih. Bilahi fisa bilhak Festa bikul khairat Wallahu mu'afiq illa komitorik Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.